Empat pemain tim nasi Indonesia dilarang bermain di final leg 2 piala AFF 2020 karena melanggar aturan. Mereka keluar dari hotel meski sedang menjalani bubble. Elkan Bagot, Victor Iqbonevo, Rizky Rido, dan Rizky Bu tak bisa tampil menghadapi Thailand. Mereka berempat melanggar itinerari atau rencana perjalanan di Singapura. Itinerari yang dimaksud adalah semua peserta termasuk ofisial hanya dapat berpindah dari hotel yang ditunjuk panitia, ke tempat latihan, ke tempat venue pertandingan, dan dilarang keluar atau beraktivitas di luar ketentuan. Itinerari adalah bagian penting dari langkah-langkah yang aman untuk melindungi kesehatan para pemain yang berpartisipasi ofisial pertandingan, dan masyarakat luas selama piala AFF 2020, dikutip dari SportsGate. Investigasi langsung digelar dan Komite Disiplin AFF juga dibentuk lanjut keterangan itu. Kepala Sport Institute Singapura, Dr. Su Chun Wei, mengatakan bahwa gelaran piala AFF memang menegakkan aturan ketat dari pemerintah Singapura. Hal ini tak terlepas dari meningkatnya kasus COVID-19 varian Omicron. Kami mengambil keputusan untuk empat pemain tim nasi Indonesia. Piala AFF digelar dengan aturan ketat untuk melindungi peserta turnamen dan komunitas masyarakat Singapura, kata Dr. Su Chun Wei. Kami telah menekankan ini kepada semua tim yang bersaing di piala AFF dan bekerja keras untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi para pemain sepak bola dan peserta lainnya, jelas Dr. Su Chun Wei. Leg kedua final piala AFF 2020 antara Thailand VS Indonesia berakhir 2-2. Dengan demikian, tim gajah perang berhak atas titel ke-6 turnamen antar negara Asia Tenggara itu usai unggul agregat 6-2.